Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pemula salam seniman api tukang las Dengan emberan Oke disini kita akan membuat rak galon Dengan kapasitas 4 galon Pertama-tama kita siapkan ukuran dan potong dulu ya Setelah itu mulai perakitan Oke teman-teman semua pemirsa Dimana pun anda berada salam sehat salam sejahtera selalu Semoga kita selalu dalam lindungannya Oke kita lanjut lagi Untuk video kali ini kita membuat rak galon Dengan besi hulu 4x4 Untuk bahannya sendiri biasa kita pakai 4x4 Tergantung ya oke Kita potong sesuai ukuran dan sesuai gambar yang kita Kita gambar Untuk pengelasannya Tidak usah gurus-gurusu teman-teman Sobat semua yang penting Rapi, kuat, dan berkualitas Disini kita rak galon Digunakan untuk rak galon office Misal untuk tandon Untuk setok Untuk persiapan Misalnya galonnya ada yang lebih Oke teman-teman Kita mulai Merangkai Merangkai dari satu persatu Potongan-potongan tadi ya Jangan lupa menggunakan siku Atau Alat siku magnet Tetap menggunakan safety Sarung tangan Kacamata Atau Helmet Oke teman-teman Pokoknya Untuk pemula Tidak usah takut Yang penting Kita berani Kita pasti bisa Oke sobat Setelah panel jadi Untuk kakinya Jangan lupa Di sudutan prostekannya Yang ketemu Antara kaki Dengan palangannya Di atas Kita gerindah ya Biar halus Supaya tampilannya halus Enggak berantakan Maksudnya Lastasannya rata Untuk rak galon Yang kita coba Buat ini Kita mengambil Ukuran dengan tinggi 100 cm Dengan panjang 60 cm Untuk lebarnya 37,5 cm Kita menggunakan ukuran Dengan ukuran Diameter galon Maaf ya teman-teman Dan sobat semua Seluruh Indonesia Salam pemula Untuk video ini Kita pembuah Ternyata agak belepotan Kita belum bisa pandai Berbicara Masih pemula Dan kita ingin Membuat video ini Bertujuan untuk Saling berbagi Saling Mengenal Saling mengenal barang Saling Pokoknya Salam satu Seniman api Seluruh Indonesia Salam pemula Dari pemula Untuk pemula Jangan takut Untuk mencoba Karena kalau tidak Kita coba Kita tidak akan bisa Dan yang penting Kita yakin Dengan kemampuan kita Ya sobat ya Oke sobat Pokoknya Kita membuat video ini Tidak ada Apa itu Tujuan untuk Membanding-bandingkan Ini adalah Apa yang kita tahu Dan kita buat Dan kita perhatikan Untuk Hasilnya Kita Bisa nikmati Bersama Dan bisa berbagi Kepada teman-teman Semua Dimanapun Anda berada Oke Ini sudah jadi rangkanya Sudah berbentuk otak Dan kita Langsung di Las Penuh ya Di las full Tadi kan baru Dicantum-cantum Untuk Menyetanya Sedang di Kat Penis Oke teman-teman Ini agak berisik Tidak apa-apa ya Yang penting Videonya bisa dipahami Dan cara-caranya Pun bisa Bisa jelas Untuk dimengerti Kalau tidak berisik Ya namanya Juga bukan bengkel Ini kan namanya Di bengkel ya Berisik Beda Kalau yang di studio Di ruangan Beda Kita kerjanya Di bengkel jadi berisik Yang penting Videonya jelas Sekarang mulai Pemasangan Palangan Yang cekat-cekatnya Teman-teman Yang ukuran 37,5 Dikurangi Dua kali Tebal Dua kali Tebal Jadinya 29,7 Untuk Isian dalamnya Itu Nanti untuk Tatakan Galonnya Kita ambil Ukuran dalamnya 20 cm Untuk Palangan Dalamnya 20 cm Dalam Itu jumlahnya Ada 8 Yang di atas 4 Yang Bawah 4 Ini Jadi Udah jadi Ya raknya Galon Ini Udah jadi Mentahnya Tingginya 100 cm Lebarnya 37,5 GM Dan Panjangnya 60 cm Ini Untuk Kapasitas 4 Galon Oke ya teman-teman Ini Posisi Raknya Ini Dimiringkan 5 cm Yang Yang Depan 25 cm Yang belakang 20 cm Pokoknya Selisih 5 cm Untuk Rak yang Di bawah Sampai Atasnya Itu Jaraknya 46 5 cm Oke Ini Murai Untuk Pengecatan Sebelum Dicat Kita Lap Dulu Kita Gak Pakai Cat Dasar Ya Ini Langsung Langsung Cat Langsung Kita Cat Aja Ini Pokoknya Yang penting Jadilah Kalau Teman-teman Mau Pakai Cat Dasar Silahkan Pakai Pokoknya Terserah Teman-teman Enaknya Gimana Ini Kita Lap Dulu Pakai Tinner Nah Sekarang Udah Mulai Kita Menyampur Cat Kita Menggunakan Warna Putih Untuk Envy Brilliant 945 Harganya Rp60.000 Kalau Enggak Salah Kalau Di Tempat Saya Rp60.000 Untuk Tinner Kalau Enggak Salah Rp19.000 Atau Rp20.000 Oke Ini Kita Mulai Pengajetan Teman-teman Pokoknya Kita Tunggu Aja Jadinya Seperti Apa Nanti Rp60.000 Pokoknya Yang Penting Di Dalam Dunia Bengkel LAS Ini Di Bengkel LAS Terutama Penggunaan Besi Dan LAS Kita Tidak Usah Takut Yang Penting Kita Tahu Ukuran Dan Bisa Membaca Meteran Untuk Skill Kita Itu Juga Pemula Yang Penting Kita Belajar Dan Banyak Bertanya Kepada Yang Lebih Senior Dan Kita Selalu Sharing Selling Kepada Teman-teman Yang Lain Teman-teman Ini Sudah Selesai Untuk Rak Galon Sudah Selesai Dicat Warna Kita Menggunakan Warna Putih 945 Brillion White Nah Teman-teman Sekiranya Pembuatan Rak Galon Begitulah Tampilannya Itu Ada Empat Kotak Nanti Ditaruh Galon Semoga Video Ini Bisa Menjadi Inspirasi Referensi Teman-teman Untuk Membuat Rak Galon Di Office Dan Untuk Bahan Itu Terserah Teman-teman Yang Penting Kuat Yang Penting Bisa Ditempat Galon Dan Berfungsi Sesuai Gunanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tukang Las Emperan Ad Sau Yim Terima kasih.